Yang ketiga ya, Anda bilang orang Bali itu mencuri agama Hindu. Saya tidak tahu bagaimana kita mencuri sebuah agama. Saya tidak tahu, tolong jelaskan kepada saya bagaimana kita mencuri suatu agama. Kasian, saya jadi kasihan kepada Anda. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, di episode kali ini kita tidak akan reaction video seperti biasanya. Di episode ini saya akan menjawab pertanyaan kocak dari salah satu netizen Malaysia. Komentarnya seperti ini ya. Batik itu Melayu punya. Jadi batik tidak ada kena-mengena dengan orang Indonesia dan orang Malaysia. Jangan merasa Indonesia yang punya Garuda Wisnu hasil karya warga India. Ini sudah semakin kocak nih. Budaya India kalian curi tapi kalian tidak mengakuinya. Mengakuinya curi agama Hindu. Kemudian ubah segalanya agar tidak nampak seperti dipiru. Oke, di sini dia juga bilang Bali curi agama Hindu. Memalukan. Mengaku-ngaku agama Hindu punya Indonesia. Tentu saja komentar seperti ini datang karena mungkin saja idola mereka si jantung pisang kita senggol. Seperti biasa lah kalau di video-videonya si jantung pisang itu selalu mengagung-agungkan negara Malaysia dan menjelekan negara Indonesia. Dan mereka tidak mau kalau idola mereka itu kita kasih pelajaran dengan kasih fakta yang sebenarnya. Mereka tidak suka. Mereka lebih suka si jantung pisang ini mengagung-agungkan mereka. Mereka sehingga mereka tanpa bikin research ruin tentang fakta-fakta yang kita bilang langsung main claim sudah marah-marah salah pula. Buat bro mungkin bro mainnya kurang jauh atau bagaimana. Nah padahal kan katanya negara kalian itu sudah sangat maju dan ini saya tidak bilang untuk semua orang ya. Mungkin kamu kurang paham atau kurang jauh ya. Menghafalkan kemajuan teknologi untuk mencari informasi tentang negara orang. Yang pertama tentang batik. Batik itu setahu saya itu asalnya dari Indonesia. Titik. Batik itu adalah warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Batik itu pertama kali muncul di Pulau Jawa pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Dengar itu bro. Nah pada masa kerajaan Mataram, batik mulai dikembangkan dan kemudian berlanjut di masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Awalnya batik hanya digunakan dalam keraton untuk pakaian para raja dan keluarganya. Tetapi kemudian mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi populer sebagai pakaian. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Ingat, batik itu adalah warisan dunia asal Indonesia. UNESCO menilai bahwa batik sebagai identitas dari negara Indonesia dan menjadi bagian penting bagi seseorang di Indonesia sejak ia lahir sampai atau hingga akhirnya ia meninggal. Setiap tanggal 2 Oktober itu Indonesia, masyarakat, seluruh masyarakat Nusantara atau Indonesia itu akan memperingati hari batik nasional. Maka saya menggunakan ini karena saya tahu ini punya Indonesia dan saya bangga menjadi orang Indonesia karena ini adalah warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Jadi jangan kamu merubah sejarah, jangan kamu merubah asal usul atau klaim asal usul batik ini sebagai ada campur tangannya dari negaramu. Tidak ada. Kalau itu sejarah menuliskan bahwa asalnya dari Indonesia dan aslinya Indonesia titik tidak boleh digubah. Sejarah batik itu sangat jelas sekali. Gini ya bro, saya mau bilang bahwa batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak dapat bandingannya baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Buat saya sejarah mengatakan bahwa batik itu dari Indonesia titik. Yang kedua, dia bilang Garuda Wisnu itu buatan orang India. Teman-teman tentawa dulu lah. Oke, faktanya adalah itu buatan hasil karya anak bangsa dari Bali. Saya kurang lebih 15 tahun, hampir 20 tahun tinggal di Bali. Dan saya tahu betul bahwa Garuda Wisnu itu adalah hasil karya anak bangsa. Anda sudah melecekkan seorang seniman asal Indonesia. Dengan mengatakan bahwa hasil karya Garuda Wisnu itu adalah buatan orang India. Itu bro, Anda salah besar. Patung Garuda Wisnu itu pematungnya berasal dari Bali. Patung ini didesain oleh Inyomang Nuwarte. Dan diresmikan pada bulan November 2018. Ide awal didirikan patung GWK di Bukit Kapur, Nungasan, Bali oleh Inyomang Nuwarte sudah ada sejak tahun 80-an. Tetapi ide yang ditawarkannya tidak langsung diterima oleh masyarakat ya, teman-teman. Tentu saja sebuah ide yang besar itu tidak langsung diterima. Langsung, fakti ada dulu perselisihan di sana. Ada banyak pihak mungkin akan mengatakan bahwa membuat patung sebesar ini pasti hanya buang-buang anggaran tidak ada faidahnya. Tapi terbukti bahwa ide ini sudah dipersiapkannya itu sudah sangat lama sekali. Bahkan butuh waktu 8 tahun bagi Inyomang Nuwarte hanya untuk memperkenalkan ide tersebut kepada masyarakat. Saya sarankan buat bro yang bilang seperti ini, sekali-sekali datanglah ke Indonesia, datanglah ke Bali, terus mengunjungi patung Garuda Wisnu. Di situ pasti sejarahnya sudah jelas disertakan di sana, bacalah atau tanyalah kepada warga rokal di Bali supaya pemahaman literasi Anda tentang dunia luar, tentang Indonesia, tentang kehidupan peradaban di sini itu jauh lebih luas. Jangan main sedikit-sedikit klaim. Oke, yang ketiga ya. Anda bilang orang Bali itu mencuri agama Hindu. Saya tidak tahu bagaimana kita mencuri sebuah agama. Saya tidak tahu. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana kita mencuri sebuah agama. Ini kan. Kasian. Saya jadi kasian kepada Anda. Agama Hindu itu pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan. Dan para pedagang dari India itu datang ke Indonesia. Mereka menyebarkan agama Hindu itu dengan cara ya berdagang, berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar Indonesia pada zaman itu. Teori Waisya disampaikan oleh N. J. Krom yang menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang. Teori ini berargumen bahwa agama Hindu disebarkan melalui pernikahan, hubungan dagang, dan interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang India bermukim di Nusantara. Agama Hindu pertama kali masuk ke Bali pada apat ke-14 oleh para penakluk Jawa dari Majapahit. Salah satu toko yang menyebarkan agama Hindu di Bali adalah Dangyang Nirarta, seorang pendeta Hindu dari kerajaan Majapahit. Hindu Bali juga dikenal sebagai Hindu Dharma, agama air suci, Buddha siwa, dan agama tirta. Hindu Bali diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia pada tahun 1959. Jadi bro, sejarahnya jelas. Kalau kamu mau tahu tentang bagaimana agama Hindu masuk di Indonesia, agama Islam masuk ke Indonesia, atau Kristen Katolik masuk ke Indonesia, saya sarankan untuk membaca di situs-situs terpercaya, sumber-sumber terpercaya. Di situ sudah sangat jelas sekali dijelaskan buat kita. Dan saya yakin dengan kemajuan teknologi yang ada, seharusnya digunakan untuk membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Agar kita tidak salah. Bro, saya mau bilang bahwa, ya biar sudahlah, kalau kulit kita ini gelap, atau kulit saya ini gelap, tapi janganlah, biarkan hati kita juga gelap, ini juga gelap. Itu sangat berbahaya sekali. Sejarah mengatakan bahwa itu milik Indonesia, ya milik Indonesia. Kita harus dengan gentleman mengakui itu. Jangan tiba-tiba kamu main claim sepijak saja ya. Saya tidak peduli ya. Terserah kamu mau suka atau tidak itu persetan lagi dengan hal itu. Tapi yang merupakan warisan yang berasal dari Indonesia dan sudah diakui di dunia, kemudian diakui itu... Sejarah ini sudah jelas ya. Saya tidak membaca sejarah lain setahu saya itu. Semuanya sudah dijelaskan dengan jelas dan seharusnya kita sudah mengerti. Oke, teman-teman itu saja dari saya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengetahuannya lebih luas, bisa menambahkan di kolom komentar tentang bagaimana batik yang saya sedang pakai ini lahir di Indonesia dan bagaimana agama Hindu atau agama lain masuk di Indonesia dan juga bagaimana hasil karya masterpiece masyarakat atau penduduk Indonesia yang sudah diakui di mancanegara. Kalian bebas. Tambahkan di kolom komentar ya, teman-teman semua. Peace. Peace.